Terbesar keluarga Buan Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas alur kita dari sinetron buku harian seorang istri Namun sebelum lanjut nih guys, Mimin sarankan untuk nonton video ini sampai selesai Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kita pun kembali disembuhkan dengan adegan di mana nampaknya Kevin pun mulai merasa curiga kalau ia melihat kedekatan Ibu Diana dan juga Rati alias Nana Dan dengan adanya hal tersebut, membuat Kevin pun memutus anak buahnya untuk mencegah keluarga Buara Masuk dan mengikuti acara aktif ke Alvin Dan benar saja ya guys, pada akhirnya pengintaian Dewa pun diketahui oleh Tony dan kawan-kawannya Yang mengakibatkan pertikaian pun terjadi di antara mereka Namun disitu ya guys, Pak Syah pun datang dan langsung menolong Dewa Karena sebelumnya, Pak Syah pun sudah sengaja berlihat datang ke tempat tersebut Setelah ia kembali merasa curiga atas pengaduan dari Ula Sementara itu ya guys, di acara Akita Alvin, pada akhirnya penyamaran Nana pun terpongkar dan membuat acara tersebut menjadi kacau Dan meskipun Nana sudah menekan Alya dan Kevin untuk mengakui semua perbuatan jahat mereka Namun tentunya ya guys, pasangan ular itu masih saja mencoba mengelak hingga mengakibatkan kegaduhan terjadi di antara mereka Dan setelah drama panjang yang menguras emosi Pada akhirnya, momen bahagia yang selama ini kita nantikan datang juga ya guys Dimana, kebenaran pun akhirnya terungkap bahwa hasil tes DNA Alvin ternyata memang cocok Dan membuktikan bahwa Alvin adalah junior putra Dewa dan Nana Dan dengan adanya hal tersebut, pasangan ular Alya dan Kevin pun digiring ke pihak yang berbajib Untuk mendapatkan balasannya atas perbuatan jahat mereka yang telah menukar dan menculik Alvin alias junior Dan setelah semuanya terjadi ya guys Acara Akikah junior pun masih tetap berlanjut Dimana keharuan pun begitu terasa Terlebih di laut wajah Nana dan Dewa Yang begitu bahagia karena bisa menemukan junior mereka Sementara di lain sisi ya guys Di samping kebahagiaan, yang kini tengah menyelimuti Nana dan juga Dewa dengan kembalinya junior Di satu sisi, kini penderitaan pun justru menimpa pasangan ular yakni Alya dan juga Kevin Dimana, selain keduanya yang harus merasakan dinginnya lantai penjara Di situ, Kevin dan Alya pun justru mendapatkan perlakuan kasar dari teman-teman satu selnya Dan tentunya ya guys Apa yang kini tengah dialami oleh Alya dan Kevin Hal itu merupakan sesuatu yang sudah kita nantikan selama ini Dan sangat pantas mereka dapatkan atas semua kejahatan mereka terhadap Nana dan Dewa Namun di lain kesempatan ya guys Di tengah kebahagiaan yang Dewa dan Nana rasakan Di satu sisi, terkait kesalahpahaman dia terhadap Nana mengenai Fajar Nampaknya semakin bergulir bajam Terlebih, di saat dia mendengar penakuan dari Dewa mengenai Fajar Membuat pikiran negatif semakin berkecamuk di benaknya Dan sementara di lain adegan ya guys Di episode malam ini Nampaknya merupakan episode yang disemuti dengan haru dan juga bahagia Yang tengah dirasakan oleh seribu anggota keluarga puana Atas kembalinya Junior yang hasli Terlebih, tangis haru dari ibu Farah dan nenek ratu pun pecah Setelah mereka mengetahui dan mendengarkan kisah tentang Junior Yang sempat ditukar dan diculik oleh Alya dan Kevin Namun kebahagiaan yang seluruh anggota keluarga kini tengah rasakan Hal tersebut justru membuat Friska kegat dan merasa kesal Atas kebahagiaan Dewa dan Nana Terlebih kalau ia mendengar kabar Bahwa dua rekan pularnya kini tengah mendekam di dalam jeruji besi Namun pada saat Friska diminta bantuan oleh Alya Di situ, ia pun yang begitu licin dan juga licik Mencoba untuk mengelak dan lepas tangan Karena takut ia pun akan ikut terseret ke dalam penjara Dan di akhir episode tadi malam ya guys Hari-hari yang indah penuh kebahagiaan pun Akhirnya datang menghampiri kehidupan Nana dan Dewa Sekembalinya Junior mereka Dimana salah satunya Nana pun begitu merasa terharu Saat menyaksikan suami dan putra kesayangannya Tengah kompak tertidur bersama Dan menginjak untuk episode nanti malam nih guys Kemungkinan besar terkait kebahagiaan yang kini tengah Dewa dan Nana rasakan Membuat orang-orang jahat selain pasangan ular yang kini tengah mendekam di jeruji besi Akan merasa tak suka Dimana diantaranya orang itu ialah Friska dan juga Ronnie Dan dengan begitu ya guys Sepertinya kehidupan Nana dan Dewa pun akan kembali diganggu oleh ular jahat mereka berdua Namun semoga saja ya guys Hal tersebut tak akan terjadi Terlebih kita pun berharap Semoga kejahatan Friska dan Ronnie pun akan segera terbongkar Dan turut membawa mereka ke dalam jeruji perjara Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Hanya di SJTV 1 untuk semua Terima kasih Terima kasih